Kebutuhan air bersih di Ibu Kota Negara yang baru akan disuplai dari PT. Arsari Tirta Perdana milik Hasim Joyohati Kusumo, adik dari Prabowo Subianto. Kemudian kebutuhan listrik untuk Ibu Kota Negara yang baru akan dipasok dari PLTA Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang ternyata investasi besar dari Cainapawa. Kemudian muncul kejanggalan di tengah pasokan semen lokal di Kalimantan Timur yang berlebih tiba-tiba muncul investasi baru pembangunan pabrik semen yang investasinya adalah dari Hongsi Group, China. Diduga kuat hal ini untuk mensupray kebutuhan semen pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara yang baru. Tiga fakta ini adalah sebagian kecil fakta dari banyak fakta yang lainnya yang menunjukkan ada bau yang tidak sedap, ada bau menyengat, kepentingan oligarki dan asing dibalik pembangunan juga kepindahan Ibu Kota Negara yang baru.